jadi karakter Laura itu bucin banget kayaknya iya deh kesamanya sama-sama bucin terus untuk level Laura aku adjust lagi kebucinannya jadi aku tambahin kebucinannya gitu aku suka banget nonton drama ke orangnya kenapa kalian harus nonton series Bad Boys VS Crazy Girls? karena pertama ini dari Wattpad yang 7,1 juta yang baca cerita tentang anak SMA yang menurut aku gak ada yang ngebosterin sama sekali kayak setiap episode ada aja kayak konflik 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 gitu seru banget Halo semuanya selamat datang di walkie talkie what are we talking? barengan sama gue Tasha dan juga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu cast dari series Bad Boys VS Crazy Girls yaitu adalah Gabriella Eka Putri hehehe hehehe hai Kak selamat datang di walkie talkie nah sibuk ngapain aja nih Kak sekarang? kalo sekarang kemarin aku baru selesai syuting series sekarang mau jalan series lagi jadi sekarang lagi proses reading dan lain-lain persiapan untuk syutingnya oke kalo buat series Bad Boys VS Crazy Girls ini kamu ngikutin juga gak sih tayangannya per episode gitu? iya dong aku selalu nonton waktu tayang aku gak mau ketinggalan ketinggalan iya single episode oke nah apa sih awalnya yang bikin kamu tertarik buat gabung ke project series ini? awalnya menarik karena ini tuh series dari Wattpad ya 7,1 juta yang baca setau aku ini tuh ceritanya aku udah liat-liat dulu ceritanya menurut aku menarik banget seru banget dan aku pengen cobain juga karakter yang aku ditawarin karakter bucin karena sebelumnya aku belum pernah tuh dapat karakter yang kayak gitu oke berarti seru banget ya pengalaman syuting kemarin seru banget iya itu syutingnya dari kayaknya dua bulan dua bulan dua bulan untuk satu series untuk satu series kalo tantangannya sendiri kayak apa sih tantangannya beradu acting sama case-case di series itu? kalo untuk di series Bad Boys VS Crazy Girls kan aku kebanyakan lawan mainnya sama Devano ya kebetulan aku sama dia udah kenal jadi untuk kayak bangun chemistry nya lagi jadi lebih enak gitu karena emang udah temenan kalo sama Megan dan yang lain-lainnya? kalo sama Megan kita juga ngobrol kan waktu reading dan lain-lain jadi waktu diperhadapkan dengan kamera kayak udah nge-flow aja gitu semuanya udah mengalir aja gitu karena udah ngobrol-ngobrol juga sama di readingnya gitu sama yang lain juga oke berarti kalo yang sebelumnya kenal sama Devano aja atau iya sama Devano doang sama Grace yang jadi Alexa kenal juga oke oke kalo buat kamu kan berperan sebagai Laura ya? iya nah gimana sih mendalami peran si Laura ini? susah atau enggak? mendalaminya ya? mungkin dibantu sama acting coach juga jadi kita tuh sempet ada metode-metode gitu jadi kayak backgroundnya Laura tuh seperti apa dicari-cari-cari terus pelajarin kayak gitu sih cara mendalaminya terus aku baca scriptnya dulu kira-kira dia backgroundnya kayak apa ya gitu tapi lama gak buat dapetin si peran Laura itu? eee untuk backgroundnya kan bisa dicari secara cepat ya cuman mungkin untuk mengaplikasikannya itu butuh waktu lumayan ya harus kayak lebih sering ngebaca script harus lebih sering eee ngepraktekin gitu oke kalo si Laura ini karakter Laura ada gak sih kesamaannya sama kepribadian Gabriella sendiri? oh jadi karakter Laura itu bucin banget hmm kayaknya iya deh sama kayak kamu cuman lumayan cuman aku gak sebucin Laura kayaknya gak yang eeeh yang Laura gitu banget kan yang main nyemenya gitu aku gak segitu cuman kesamaannya sama-sama bucin terus untuk level Laura aku adjust lagi kebucinannya jadi aku tambahin kebucinannya gitu jadi lebih clingy-clingy gitu sama Devana oke kan tadi udah sebelumnya udah pernah main series sama Devano juga tapi bukan sebagai pasangan kan? bukan nah kalo di series ini kan jadi pasangan gimana sih chemistry-nya biar makin beneran kayak pasangan gitu? eee gimana ya? susah atau enggak dibangun chemistry-nya sama Devano jadi waktu dalam proses eee sebelum production-nya kita tuh ada yang namanya jadi kita mengadegankan adegan yang gak ada di script jadi acting coach-nya suruh kita adeganin ini kebayangin kamu waktu lagi ditembak kayak gimana disuruh adeganin dan lain-lain terus abis itu itu adegannya diinget dan dibawa waktu lagi syuting gitu jadi ngeinget memory yang menciptakan kan? menciptakan adegan yang abis itu kita inget biar kita bisa bawa waktu lagi syuting-syutingnya gitu tapi ada gak sih scene yang kamu take berkali-kali karena mungkin kocak atau lucu gimana sama Devano susah? eee so far enggak sih so far syutingan ini jujur cepet banget kalo buat aku ya kayak bener-bener kayak one take, two take doang gitu berarti udah enaknya sama yang lainnya juga kalo tantangannya sendiri berarti ada gak? untuk di series ini? tantangannya apa ya? eee asik sih cuman mungkin karena sebagai Laura itu kan dia itu beda sekolah ya sama yang lainnya iya jadi eee syuting Desia kan gak sebanyak yang lainnya kan nah jadi lengkap-lengkap gitu mungkin agak susah untuk mengingat emosi di scene sebelumnya gitu untuk next scene-nya next scene-nya gitu berarti itu aja tantangannya kalo eee selama proses syuting apa sih momen yang kamu inget terus yang kayak sampe sekarang tuh gak bakal lupa karena mungkin kocak atau gimana gitu sama pemeran-pemerannya eee sebenernya banyak banget memories di lokasi syuting yang menurut aku eee seru-seru karena kebetulan kan case-nya hampir seumuran semua jadi eee bercandanya juga satu frekuensi dan lain-lain banyak sih aku gak inget sih yang gak bisa dilupakan paling kayak pada suka nyomot-nyomot makanan aja yang satu suka yuppie yang satu suka apa berarti udah bondingnya udah kuat banget ya di series itu oke eee kalo kamu kan suka suka main di series-series yang romance-romance gitu ya iya nah ke depannya kamu masih mau terus di project yang romance-romance gini atau mau coba yang seperti apa sih filmnya? eee sebenernya aku gak ada masalah sih dengan romance-romance aku juga enjoy ngebawainnya tapi aku kalo bisa aku pengen coba action oh pengen coba action seru ya kayaknya seru kayak berantem-beranteman gitu tapi kalo kamu sendiri eee emang suka nonton film yang romance gitu atau gimana? suka aku suka banget nonton drama Korea oh suka nonton dracor ya iya aku suka banget yang lobby-dobby apa tuh dracor kamu yang business proposal oke 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 pertanyaan terakhir dari aku kasih dong 3 alasan kenapa orang-orang harus nonton nih series bad boys vs crazy girls oke kenapa kalian harus nonton series bad boys vs crazy girls? karena pertama ini dari Wattpad yang 7,1 juta yang baca terus abis itu eee cerita tentang anak SMA yang menurut aku gak ada yang ngebosterin sama sekali kayak setiap episode ada aja kayak konflik-konflik gitu seru banget dan menurut aku karakter-karakter orang-orangnya tuh unik kayak si Alexa suka banget yang suka jualan iya suka jualan aku ini yang unik banget sih gitu pernah atau gak pernah insecure? pernah kayaknya semua orang pernah insecure pernah ya kamu insecure itu sama apa sih? pernah sama kulit aku pernah sama keadaan kehidupan aku gitu saat ini gitu kayak karena ngebandingin sama orang lain mungkin ya jadi insecure terus buat ngatasin ke insecurean kamu tuh gimana biasanya? aku inget achievement aku di belakang kayak gue juga udah pernah gapa ini dan lain-lain terus ya stop ngebandingin aja gitu